Imam Tanpa Bayangan Jili 17 Aku telah berubah pendapat, aku tidak bermaksud sekaligus membinasakan dirimu sahut si jago pedang bertangan sakti dengan napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Sosyaoyan yang tidak mengerti maksud hati majikan mudanya jadi amat gelalisa sehabis mendengar perkataan itu, cepat-cepat serunya. Sau Tangcu, kau jangan lupa bahwa dia adalah pembunuh yang telah mencelakai Eloo Tangcu kita. Aku tahu tuh kasih jago pedang bertangan sakti dengan suara ketus. Justru karena dia adalah musuh besar dari Eloo Tangcu, maka aku ingin membunuh dirinya secara perlahan-lahan, agar dia merasakan segala penderitaan terlebih dahulu baru mati. Mendengar ancaman itu Wee Chins yang jadi bergidik, teriaknya. Titik 2 Kau hendak membuat malu diriku? Dalam pada itu seorang Dayang telah berjalan menghampiri ke hadapannya sambil mengangsurkan sebilah pedang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun gadis cantik si Wee ini menyambut senjata tajam itu kemudian dengan hebatnya mengirim satu serangan kilat ke arah si jago pedang bertangan sakti. Pada saat ini ia sudah nekat maka dengan segala daya kemampuannya ia berusaha untuk berebut melancarkan serangan-serangan mematikan. Setelah gadis itu nekat tanpa sadar kekuatan serangannya semakin bertambah hebat lipat ganda, si jago pedang bertangan sakti sendiri walaupun sudah banyak tahun memperdalam kepandayan ilmu pedangnya dan tenaga luakang pun jauh di atas lawannya, tetapi belum pernah ia jumpai pertarungan semacam ini, tanpa sadar tubuhnya terdesak mundur ke belakang berulang kali. Dengan susah payah akhirnya ia berhasil merebut kembali posisinya yang terdesak sambil mengirim satu babatan ke depan serunya. Aku tidak akan memberikan pengampunan terhadap dirimu lagi. Ilmu pedangnya telah berhasil mencapai pada taraf penyatuan antara tubuh dan pedang, mendadak ia tarik napas panjang-panjang, sambil putar telapak tangannya seng pedang dari gerakan membabat berubah jadi gerakan menotok langsung bagaikan sebatang pit menyodok ke tubuh bagian atas Wietchen Siang. Jurus serangan ini mempunyai perubahan campur baur yang sakti dan dasyat, arah yang dituju sama sekali di luar dugaan orang. Rambut Wietchen Siang yang panjang buyar dan awut-awutan, suatu kepandayan untuk menyelamatkan diri membuat badannya tanpa sadar bergeser ke samping, pedangnya berkelebat menciptakan selapis cahaya pedang yang rapat dan kuat untuk membendung datangnya ancaman itu dengan keras lawan keras. Tra-a-a-ang. Di tengah suara bentrokan nyaring yang memekakkan telinga, letupan bintang api memancar keempat penjuru. Tubuh Wietchen Siang secara beruntun mundur beberapa langkah ke belakang, pakaian yang ia kenakan telah hancur termakan babatan senjata lawan hingga terlihatlah pakaian dalamnya yang berwarna merah, sementara senjata pedangnya termakan oleh gerakan menotok dari pihak lawan patah jadi dua bagian, wajahnya pucat-pias bagaikan mayat. Dengan sedih gadis itu menghela nafas panjang, katanya lirih, aku tidak akan memberikan perlawanan lagi, sekarang kau boleh membinasakan diriku. Habis berkata dengan kepala tertunduk dan wajah suam ia jatuhkan diri duduk mendeplok di atas lantai, rambutnya yang terurai menutupi bahunya serta tubuhnya yang hampir telanjang, keadaan gadis itu nampak mengenaskan sekali. Si jago pedang bertangan sakti tertegun, kemudian sambil menggetarkan pedangnya ia berseru. Ayo bangun, jangan berpura-pura jadi orang mati. Wiet Xin Xiang sama sekali tidak menggubris terhadap ucapannya, ia berlagak pilon dan duduk di lantai bagaikan seorang padri. Soleng yang segera meloncat ke depan, sambil tertawa ringan katanya. Sao Tangcu, kalau kau tidak tega untuk turun tangan, biarlah budak yang mewakili dirimu. I rampas pedang mestika dari tangan si jago pedang bertangan sakti, lalu sambil menuding ke arah Wiet Xin Xiang katanya. Kau tidak bajik terlebih dulu dan aku tidak setia kawan belakangan, jangan salahkan kalau aku berbuat kejam terhadap dirimu. Ujung pedang bergeletar di tengah udara, secara mendadak ia tusuk ulu hati darah Ayu Shiwie ini. Tiba-tiba, terdengar bentakan keras menggema memekakkan telinga, dengan mata melotot besar si tangan sakti berbaju biru menghardik. Tahan. Bentakan ini keras bagaikan guntur yang menggeletar membelah bumi, sekujur badan soleng yang segera gemetar keras, tanpa sadar pedang yang berada di genggamannya terlepas dan jatuh ke atas lantai. Tangcu teriaknya sambil mundur ke belakang dengan wajah ketakutan setengah mati. Air muka si tangan sakti berbaju biru perlahan-lahan putih kembali seperti sedia kala, wajahnya tidak sepucat tadi lagi. Sambil membesut noda darah yang mengotori ujung bibirnya ia tarik napas dalam-dalam. A-a-a-ai, hampir saja kalian sudah melakukan suatu tindakan yang keliru besar. Ayah, apakah kau orang tua tidak terluka? Tanya si jago pedang bertangan sakti dengan wajah melengat. Tangan sakti berbaju biru menghela napas dan gelengkan kepalanya. Aku hanya merasa napasnya tersumbat untuk beberapa saat hingga membuat darah yang menggumpal dalam dadaku sukar dimuntahkan keluar. Siapa bilang aku telah terluka? Kalian telah menaruh salah paham terhadap nona ini. Lambat laut ia berjalan menghampiri gadis si wea itu, Sambil menarik bangun dirinya diamati wajah wea change yang dengan seksama, Lalu tanyanya halus. Nak, kau tidak sampai terluka bukan? Tidak jawab gadis manis itu sambil gelengkan kepalanya. Si tangan sakti berbaju biru melirik sekejap ke arah pakaiannya yang compang-camping tidak karuan, Lalu dengan hawa gusar ia mendelik ke arah putranya. Binatang, bagus amat perbuatanmu yah makinya sambil mendengus dingin. Ayah seru jago pedang bertangan sakti tertegun. Dengan sedisi tangan sakti berbaju biru gelengkan kepalanya, Seakan-akan ia mempunyai suatu persoalan hati yang amat berat dan sulit untuk diutarakan keluar, Dengan termangu-mangu ia menatap langit-langit rumahnya tanpa berkedip. Suasana untuk beberapa saat lamanya berubah jadi hening, sunyi, tak seorangpun yang berani buka suara untuk berbicara. Lama, dan lama, sekali, akhirnya Wietchens yang menghela nafas panjang memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh ruangan itu, katanya lirih. Lociampoe, boampoe segera akan pergi. Sekujur badan tangan sakti berbaju biru gemetar keras. Apakah kau tidak inginkan pil sombuan berusia seribu tahun? Itu, serunya. Siampoe merasa keberatan untuk menghadiahkan kepada kami, Dengan sendirinya boampoe pun tidak berani terlalu memaksa, Sahut Wietchens yang dengan sedih. Cuma, aaaai, dengan begitu sahabatku jadi tak tertolong lagi, Sayang sekali ia tak bisa mencicipi ketenaran namanya yang baru saja membumbung tinggi, Sayang bakatnya yang bagus untuk selamanya bakal terpendam di dalam tanah, Dalam usia yang semudah itu dia harus menutup mata. O-o-o-o, begitu kah? Tapi, toh aku tak pernah mengatakan bahwa aku menolak permintaanmu itu seolah-olah ia merasa teramat girang hati, Tanya lagi dengan suara lirih. Siapakah nama sahabatmu itu? Kalau dikatakan sahabatku itu bukanlah seorang manusia yang tidak punya nama di dalam dunia persilatan, Tetapi dalam pandangan loociampoe dia masih belum terhitung seberapa. Dia adalah si jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi yang belum lama munculkan diri di dalam dunia persilatan, Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar namanya. Si tangan sakti berbaju biru tidak memberikan komentar apa-apa, hanya sambil mengangkat kain selendang merah itu ujarnya. Beri buli menghantar selendang merah, karena kesulitan mohon obat mu jarab, Nona. Jago lihai muda belia itu pastilah bukan seorang sahabat biasa dengan dirimu, Bukankah begitu? Walaupun berada dalam keadaan sedih dan khawatir, Tak urung air muka Wechins yang berubah juga jadi merah padam saking jengahnya, Ia tundukkan kepalanya rendah dan merasa kagum atas ketepatan dugaan si orang tua itu. Terdengar si tangan sakti berbaju biru tepuk tangan beberapa kali, kemudian berseru. Yauhang berada di mana? Horden disingkap dan seorang dayang perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam, Wajah dayang ini cantik jelita dan mempunyai pandangan yang sangat agung. Setelah menjura, tanyanya, Tangcu, kau ada perintah apa? Ambil dan bawa kemari kotak seratus pusaka miliku. Nona Yauhang mengangguk dan segera berlalu diiringi senyuman manis. Dalam pada itu siang bong jie kiao yang mendengar bahwa si tangan sakti berbaju biru memerintahkan dayangnya untuk mengambil kotak wasiat, sepasang matu kedua orang itu segera berkilat, setelah saling bertukar pandangan sekejap soleng yang segera berkata sambil tertawa. Tangcu, kau hendak mengambil benda mestika, lebih baik budak sekalian mohon diri terlebih dahulu. Oh oh oh, tidak apa-apa, tetaplah berada di situ sahut si tangan sakti berbaju biru sambil tertawa. Sesaat kemudian Yauhang dengan membawa sebuah kotak perlahan-lahan munculkan diri di dalam ruangan. Semua orang segera merasakan pandangan matanya jadi silau, sebuah kotak panjang yang bertaburkan intan permata serta mutiara berada di tangannya, Siang Bong Jekiau segera menunjukkan mimik yang aneh, tanpa sadar mereka telah menggeserkan badannya maju ke depan, sedang si jago pedang bertangan sakti pun menjulurkan lidahnya karena kaget bercampur kagum, ia tidak mengira kalau ayahnya memiliki kotak wasiat yang demikian tak ternilai harganya. Setelah menerima kotak wasiat tersebut, si tangan sakti berbaju biru menghela napas panjang, Ujarnya, pil somwan berusia seribu tahun ini adalah sejenis obat mujarab yang luar biasa khasiatnya, sepanjang hidupku looh pun hanya memiliki tiga biji saja. Nona, aku harapkah suka baik-baik menyimpan obat ini. Lambat-lambat ia membuka penutup kotak itu, terlihatlah dalam kotak tadi kecuali terdapat sebuah botol porselen putih, Tidak ada benda lain yang nampak, Cian Nian Somwan empat huruf kecil tertera di depan mati Wietchen Xiang membuat jantungnya secara tiba-tiba berdebar keras. Si tangan sakti berbaju biru segera angsurkan botol porselen itu ke tangan Wietchen Xiang, katanya, Obat mujarab memang kegunaannya untuk menolong orang. Nah, ambillah. Tapi, Cian Poe, aku hanya membutuhkan dua butir saja, seru Wietchen Xiang ragu-ragu. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tangan sakti berbaju biru tertawa terbahak-bahak, sambil layun selendang merah di tangannya ia berseru. Obat itu walaupun tak ternilai harganya, tetapi tak bisa dibandingkan nilainya dengan kain selendang perlambang jodoh ini, sisanya sebutir anggap saja hadiah perkenalan lohu bagaimu. Ha-ha-ha-ha-ha. Kenangan manis di masa lampau sulit untuk dilupakan, pikiranku terasa amat kacau. Tangcu, kau harus pertimbangkan kembali keputusanmu itu, tiba-tiba sosio yang berseru dengan nada cemas. Kau tak usah turut campur, tukas tangan sakti berbaju biru dengan cepat. Persoalan ini adalah urusan pribadi lohu sendiri. Habis berkata ia segera pejamkan matanya dan terjerumus kembali di dalam lamunannya. Buru-buru Yechins yang mengaturkan rasa terima kasihnya, sesaat kemudian ia seperti mau mengucapkan sesuatu tapi akhirnya dibatalkan dan badan pun perlahan-lahan berputar siap meninggalkan tempat itu. Titik. Nona, harap tunggu sebentar tiba-tiba si tangan sakti berbaju biru membuka matanya kembali dan berseru. Dengan wajah melengak Wechins yang menoleh. Ciampoe, apakah kau masih ada perkataan yang belum selesai kau utarakan keluar? Si tangan sakti berbaju biru tertawa getir. Nona, loohu masih ada beberapa persoalan ini ku tanyakan kepada dirimu, ia merandek sejenak, mendadak sambil ulapkan tangannya ia berseru. A-a-a-ai lebih baik kau pergi saja, aku tidak ingin terlalu melukai perasaan hatimu. Wechins yang tertegun, tapi ia segera putar badan dan berlalu. Sepeninggal gadis itu soleng yang segera gelengkan kepalanya dan berseru lantang. Tang Cu, apakah kau benar-benar hendak menghadiahkan pil somwan berusia seribu tahun itu kepada Buddha tersebut? Kenapa? Apakah aku hanya pura-pura saja? Siang Bong Jie Kiao menghela nafas panjang dan tidak berbicara lagi, mendadak tubuh So Siao yang terhuyung-huyung ke belakang seolah-olah terserang angin duduk, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya. Dengan nafas terengah-engah segera serunya. Tang Cu, aku merasa badanku kurang enak, karena itu ingin mohon diri terlebih dahulu. Soleng yang buru-buru maju memayang tubuhnya dan kedua orang itu dengan cepat mengundurkan diri dari dalam ruangan. A-A-A-A serusi jago pedang bertangan sakti dengan wajah kebingungan sepeninggalnya kedua orang gadis jalan tadi. Kau tak usah banyak bertanya lagi, tukas ayahnya sambil geleng kepala dengan wajah sedih. Dia adalah adik perempuanmu apa? Adik perempuanku serusi jago pedang bertangan sakti dengan sepasang metu, terbelalak besar. Ayahkah sebenarnya sedang? Mengatakan apa? A-A-A-A-I Duduknya persoalan tak dapat diterangkan dalam dua-tiga patah kata saja, pokoknya kedatangan kita kali ini dari luar perbatasan memasuki daratan Tionggoan. Antara lain juga ada sangkut lautnya dengan dia. Ia merandek sejenak, kemudian seperti menyadari sesuatu ujarnya lagi. Selama ini siang bong jie kiao selalu mengikuti ayahmu tanpa berpisah barang selangkah pun, tujuan mereka bukan lain adalah mengincar ketiga biji pil mujarab somwan berusia seribu tahun ini, kau cepat-cepatlah kejar mereka dan coba periksa, mungkin saja mereka sedang turun tangan mendesak adikmu. Si jago pedang bertangan sakti tidak berani beraya lagi, ia segera meloncat keluar dari ruangan. Tersebarah angin dingin berhembus kencang, bintang telah bertabur di angkasa, entah sedari kapan udara telah jadi gelap. Ilmu meringankan tubuhnya dengan cepat dikerahkan pada puncaknya, dari tempat kejauhan ia saksikan ada bayangan manusia sedang bergerak di hadapannya, dugaan si tangan sakti berbaju biru ternyata tidak salah, waktu itu siang bong jie kiao telah menghadang jalan pergi Wietchen Xiang dan memaksa lawannya untuk menyerahkan obat mujarab itu. Dengan tangan kanan mencekal botol porselen itu kencang-kencang, Wietchen Xiang mengancam. Kalau kalian berani maju lagi ke depan, aku segera akan beradu jiwa dengan kalian, obat mujarab berusia seribu tahun yang langka ini pun akan ikut kumusnahkan. HMMM. Baik kalian maupun aku jangan harap bisa mendapatkannya. Mendengar ancaman tersebut, sepasang darah ayuk pembuat impian itu benar-benar tak berani maju mendekat. Haruslah diketahui pil sombuan berusia seribu tahun itu adalah obat mujarab yang diidam-idamkan oleh setiap orang buling, bagi orang biasa jangan dikata untuk mendapatkan sebutir di antaranya, untuk melihat pun mungkin susah, Karena itu setelah timbul perasaan was-was dengan sendirinya siang bong jie kiao tidak berani sembarangan turun tangan mendesak lawannya. Soleng Yan segera tertawa hambar, katanya. Asalkah suka menyerahkan obat itu kepada kami tanpa melawan, maka selembar jiwamu akan kuampuni. Jie Is teriak we chen siang dengan gusar. Aku rela menghadiahkan obat itu kepada orang lain, dan tidak akan sudi menyerahkan kepadamu. Si jago pedang bertangan sakti yang menyaksikan kejadian itu kontan naik pitam, ia mendengus dingin dan munculkan diri di tengah kalangan. Siapa tau siang bong jie kiao sama sekali tidak menggubriskan kehadirannya, malah sambil menjengek sinis katanya. Titik 2. Huhuhuhuh, manusia telur busuk pun mau ikut campur dalam urusan ini. Kalian mau apa teriak si anak muda itu semakin gusar. Sosio Yan mendengus ketus, sahutnya. Sejak tadi aku telah memperhitungkan kehadiranmu di tempat ini. HMMM. Jago pedang bertangan sakti, kepandaian kucing kaki tiga yang kau miliki meskipun bisa ditonjolkan kedasyatannya di Hadapan anggota perguruanmu, tapi dalam pandangan kami sama sekali tak ada harganya. Si jago pedang bertangan sakti semakin senewen, matanya kontan mendelik besar, teriaknya. Bangsat! Rupanya kalian benar-benar mau memberontak? Dalam keadaan marah yang tak terkendalikan lagi, pedangnya segera digetarkan kencang-kencang dan mengirim satu babatan dasyat ke depan. Huuuh, kepandaianmu masih terpaut sangat jauh jengek Sosio Yan sinis, tangannya dengan enteng segera dikebaskan ke depan. Segulung angin pukulan yang maha dasyat dengan diiringi desiran tajam segera menyapu ke depan. Beraaak! Satu kejadian yang tak terduga sama sekali dengan cepat berlangsung di depan mata, ternyata sepasang darah ayu pembuat impian Sosio adalah jago-jago lihai yang sengaja menyembunyikan kepandaian aslinya. Si jago pedang bertangan sakti segera menjerit kesakitan, pedangnya terpental dan mencelat ke tengah udara, sementara tubuhnya sendiri mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Bagus suatu bentakan keras berkumandang datang dari tempat kejauhan. Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu si tangan sakti berbaju biru sambil tertawa terbahak-bahak telah munculkan diri di hadapan mereka. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, kiranya kalian adalah metu-metu yang sengaja dikirim partai si liang untuk menyusup ke dalam perguruan kami, oh-oh, hampir saja sepasang loohu jadi melamur dibuatnya. Serentetan cahaya merah yang menyilaukan metu segera menyapu datang dari tengah udara dan langsung membabat ke arah tubuh kedua orang gadis pembuat impian tersebut. Dengan hati terkesiap Soleng yang mencelat ke udara untuk meloloskan diri dari serangan maut, teriaknya. Awan ilmu pukulan Hwe Egan Chiang, ayo lari. Seakan-akan juri terhadap sesuatu, tanpa mengucapkan sepatah katapun kedua orang gadis jalan tadi segera melarikan diri dari tempat itu, dalam sekejap metu bayangan tubuh mereka telah lenyap di balik kegelapan. Sepeninggalnya kedua orang darata di si tangan sakti berbaju biru segera menoleh ke arah Wia Chiang yang sambil pesannya. Cepatlah berlalu dari sini, partai si liang tidak akan lepas tangan begitu saja. Di tengah kegelapan ketiga orang itu berdiri kaku di tempat masing-masing dengan mulut membungkam, beberapa saat kemudian mereka merundingkan sesuatu dengan suara lirih diikuti mereka berpisah dan berangkat ke arah timur dan barat. Siapapun tidak tahu apa yang barusan mereka rundingkan tetapi mereka tahu bahwa perjalanan Wia Chiang yang dilakukan jauh lebih cepat lagi langsung menuju ke arah gunung Tiam Cong. Angin malam yang dingin berhembus lembut menggoyangkan ranting dan daun hingga menimbulkan suara yang gemerisik, cahaya bintang di angkasa yang remang menembusi dahan dan pepohonan menyinari permukaan jagad. Gonggongan anjing yang ramai sayut-sayut berkumandang dari kejauhan, membuat suasana di dalam hutan yang lebat itu terasa makin tercekam dalam keseraman. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia bergema memecahkan kesunyian, suara langkah kaki itu amat lembut dan lamban di mana akhirnya berhenti. Sesosok bayangan manusia muncul di balik pepohonan yang lebat dan berdiri termangu di situ. Di bawah sorot cahaya bintang Kiemin yang nampak masih begitu cantik dan muda belia, walaupun di atas wajahnya sudah tertera bekas-bekas keriput yang dimakan usia tapi ia masih begitu mempesonakan, begitu menggiurkan bagi setiap pria. Biji matanya yang bening dan jeli menyapu sekejap sekeliling tempat itu dengan pandangan dingin, tiba-tiba ujung bibirnya tersungging suatu senyuman hambar. Angin malam berhembus lewat mengibarkan ujung bajunya, perempuan itu nampak begitu mengenaskan, begitu menyedihkan. Kriying, kriying, kriying. Tiga kali irama sentilan hiam meluncur keluar membelah kesunyian, bagikan awan yang bergerak di angkasa, air terjun yang membasai permukaan membuat seluruh hutan belantara itu tertutup oleh irama musiknya. A-a-a-a suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati tiba-tiba berkumandang dari atas pohon diikut. Beluk sesosok bayangan hitam yang tinggi besar terjatuh dari atas dahan pohon. Lelaki itu dengan penuh penderitaan memegang dadanya kencang-kencang, suara rintihan menggema tiada hentinya dari bibir yang terkatup kencang, dengan wajah penuh ketakutan ia mendongak memperhatikan wajah kiamin eng, napasnya tersengkal-sengkal dengan cepatnya. Beberapa saat kemudian orang itu maju beberapa langkah ke depan dengan sempoyongan, serunya gemetar. Apa, apa nama hiam dalam boponganmu itu? Kalau kau ingin mengetahui nama hiam ini, silahkan menikmati lagi sebuah irama laguku. Airmu kalelaki itu berubah hebat, kulit serta dagingnya berkerut kencang lalu serunya. Urat nadiku telah tergetar putus oleh hirama hiammu yang membawa maut itu, kini aku sudah tak berkekuatan lagi untuk mendengarkan hirama merdu tersebut. Sebelum aku menghembuskan napas yang penghabisan, aku ingin tahu apakah suara dari hiam pusaka yang dapat melukai orang tanpa wujud itu. Kiranya Kie Min Eng yang sedang menanti kedatangan Wiat Shins yang dengan hati gelisah di pinggir hutan tadi makin cemas setelah ditunggu yang lima jam tapi gadis itu belum kembali juga. Pada saat itulah mendadak ia temukan bahwa ada seseorang sedang mengawasi gerak-geriknya di tempat kegelapan, dalam hati perempuan itu segera tertawa dingin, dengan lagu Sem Kie Min Eng Baid pertamanya yang bisa melukai orang tanpa berwujud. Sekilas senyuman hambar menghiasi wajah Kie Min Eng, sahutnya dengan suara dingin. Kau bisa mati di tengah alunan irama maut tujuh perasaan yang aku mainkan barusan, hitung-hitung kematianmu tidaklah terlalu penasaran, sebab setiap orang yang mati karena termakan oleh serangan hiam maut ini walaupun lurat nadinya patah dan hancur semua di luar badan sedikit pun tidak memperlihatkan tanda luka apapun. Belum habis Kie Min Eng menyelesaikan kata-katanya, pria itu sudah muntah darah segar, badannya gemetar keras dan gumamnya dengan suara lirih. Hiam maut tujuh perasaan. Hiam maut tujuh perasaan. Sepasang matanya mendadak melotot besar hingga biji matanya seakan-akan hendak meloncat keluar dari kelopaknya, dengan perasaan amat ketakutan ia mundur satu langkah ke belakang. Ah 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 ah, salah satu dari tiga benda mestika peninggalan Tianyang Nyo Chu. Sedikit pun tidak salah, kau dapat mengetahui asal-usulnya sungguh jauh berada di luar dugaanku, Tianyang Sempeo merupakan benda-benda mestika yang diimpikan serta diidamkan oleh setiap orang di dalam bulin, Walaupun banyak jago-jago bulin yang setiap hari mengejar jejak ketiga macam benda mestika itu, tetapi tak seorang pun yang tahu bahwa Hiam maut tujuh perasaan bisa berada di tanganku, karena asal-usulnya tak pernah kukatakan kepada siapapun. Tiba-tiba pria itu tertawa terbahak-bahak dengan seramnya, seakan-akan secara mendadak ia telah menemukan suatu rahasia besar, setelah tertawa bangga beberapa saat katanya. Kau berhasil mendapatkan Hiam maut tujuh perasaan dari antara ketiga macam benda mestika itu, tetapi tahukah siapakah Tianyang Nyo Chu itu? Pertanyaan itu muncul secara tiba-tiba membuat Kiam Min Eng tertegun dan tak sanggup menjawab barang sepatah katapun. Tak kalah ayah angkatnya Hoa Pek Tuo menyerahkan Hiam maut tujuh perasaan tersebut kepadanya, si orang tua itu sama sekali tidak pernah menyebutkan asal-usulnya, ia hanya berpesan agar baik-baik menyimpannya dan jangan secara gegabah memberitahukan nama dari Hiam itu. Dan kini si jago lihai dari perguruan Beo Oliang Tiong ternyata mengajukan pertanyaan semacam itu. Kiam Min Eng yang biasanya cerdik dan banyak akal ini tak urung dibuat melengat juga sehingga tak tahu jawaban apa yang mesti dikatakan. Maka dia pun gelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tercengang. Tianyang Nyo Chu cuma ada namanya dan tak pernah kutemui orangnya, manusia yang suka berpelancongan semacam dia siapa yang mengetahui asal-usulnya apalagi bertemu dengan dia. Pria itu mendengus dingin. HMM Tianyang Nyo Chu adalah cikal bakal pendiri perguruan Beo Oliang Tiong kami, ia tinggalkan tiga macam benda mestikanya adalah berharap agar anggota partai kami bisa mengembangkan kepandaian silatnya ke seluruh dunia persilatan. Sejak partai kami dibasmi lenyap oleh orang-orang partai Tiam Chong, ketiga jenis benda mestika itu lenyap tak berbekas, dan kini salah satu benda mestika diantaranya ternyata terjatuh di tanganmu. HMM Rupanya untuk mencari tahu jejak benda-benda mestika itu terpaksa kami harus mengorek keterangan dari mulutmu. Seolah-olah ia merasa juri terhadap sesuatu mendadak dari sakunya dia ambil keluar sebuah tabung bambu yang tipis dan membuka penutupnya, segumpal asap hitam segera membumbung tinggi ke angkasa. Apa yang hendak kau lakukan Hardi Kie Min Eng dengan suara dingin? Aku hendak memberitahukan kepada Tiong Chu kami bahwa akhirnya maut tujuh perasaan telah munculkan diri. Masalah ini menyangkut kemusnahan serta perkembangan partai kami, tak bisa tidak harus kukabarkan. HMM Kie Min Eng mendengus dingin. Sebetulnya aku ada maksud untuk melepaskan dirimu, tapi setelah adanya kejadian ini maka timbul pikiran di dalam hatiku, andai kata sekarang aku tidak membinasakan dirimu, kemungkinan besar banyak kesulitan yang bakal menimpa diriku di kemudian hari. Tangan kanannya perlahan-lahan diangkat ke atas. Hiyem maut tujuh perasaan itu secara tiba-tiba dihantamkan ke bawah. Kau, jerit pria tadi dengan perasaan ketakutan. Belum sempat kata-kata selanjutnya diteruskan, hiyem antik yang amat besar itu disertai hawa tekanan yang amat dasyat bagaikan tindihan gunung Taisan telah meluncur datang, pria itu mendengus berat, tidak ampun lagi batok kepalanya hancur berantakan, darah segar munkrat keempat penjuru dan otaknya berhamburan di atas tanah. Di saat Kie Min Eng selesai membinasakan pria itu, dari dalam hutan kembali terlihat sesosok bayangan hitam tanpa menimbulkan sedikit suara pun meluncur datang. Kie Min Eng tertawa dingin, badannya berputar satu lingkaran ke belakang dengan jurus burung merak mementangkan sayap ia kirim sebuah babatan maut ke arah depan. Suhu, aku terdengar bayangan hitam itu menjerit tertahan. Mendengar jeritan tersebut Kie Min Eng tertegun, gerakan tangannya segera merandek di tengah udara, buru-buru badannya bergeser lima langkah ke samping, ia tarik kembali serangan babatannya yang telah dilancarkan sampai di tengah jalan itu mentah-mentah. Untung tenaga luakang yang dimilikinya telah mencapai pada taraf yang amat sempurna, baik menyerang ataupun menarik kembali serangannya semua muncul mengikuti perasaan hatinya, sehingga walaupun serangan tadi ditarik kembali di tengah jalan namun keadaannya masih tetap tenang seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun. Ia segera menghela nafas panjang, tegurnya. Xin Xiang, mengapa kau tidak menyapa terlebih dahulu? Barusan aku masih mengira kau adalah musuh tangguh yang bersembunyi di tempat kegelapan dan akan melancarkan serangan terhadap diriku. Wiat Xin Xiang tidak menjawab pertanyaan itu, sinar matanya dengan tajam mengawasi lelaki yang menggeletak di atas genangan darah serta asap tebal yang mengepul keluar dari dalam tabung, Ia berdiri tertegun seolah-olah sedang memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kie Min Eng sendiri pun tidak mengerti asap hitam yang dilepaskan dari tabung bambu kuning itu melambangkan apa, dengan wajah tegang ia pun termenung beberapa saat lamanya. Tampaklah asap hitam itu kian lama kian menebal dan perlahan-lahan membumbung tinggi ke angkasa. Aku rasa kabut hitam ini pastilah tanda kode untuk mengadakan hubungan dari Partai Beol Yang Tiong, katanya kemudian. Aku tidak menyangka kalau pria ini bisa melakukan perbuatan tersebut sesaat sebelum menemui ajalnya. Perlahan-lahan ia mendekati tabung itu kemudian ditendangnya sehingga mencelat sejauh 7-8 tombak dari tempat semula. Pada saat itulah dari tempat kejauhan terdengar suara manusia berkumandang tiba, cuma suara itu kecil dan lembut bagaikan bisikan nyamuk, seandainya waktu itu bukan di tengah hutan yang sunyi lagi pula terhembus angin boleh dibilang suara tadi sukar untuk ditangkap. Nah, saat ini musuh tangguh berada di sekeliling kita, ujar Kie Min Eng dengan wajah serius. Cepat beritahulah kepadaku. Apakah kau berhasil menjumpai si tangan sakti berbaju biru, perlahan-lahan dari sakunya Wecheng yang ambil keluar pil. Somuan berusia seribu tahun itu lalu sahutnya. Aku telah berhasil mendapatkan benda ini, sekarang Pek In Hoi berada di mana? Kie Min Eng menghembuskan napas panjang. Aku telah menyembunyikan Pek In Hoi serta Ooyang Gong di dalam sebuah gua di seberang sana, Cepatlah kau berikan pil somuan berusia seribu tahun itu kepada mereka, di dalam satu jam mendatang mereka tak boleh terganggu oleh kehadiran orang asing, kalau tidak tenaga luakangnya akan mengalami kemunduran yang hebat. Baik-baiklah berjaga di mulut gua, jangan perkenankan siapapun masuk ke dalam sedang di tempat ini serahkan saja kepadaku. Wecheng yang menggerakkan bibirnya mau mengucapkan sesuatu tapi akhirnya niat tersebut dibatalkan. Sekilas perasaan gelisah bercampur cemas menghiasi wajah Kie Min Eng, ia segera ulapkan tangannya sambil berseru. Semua persoalan kita bicarakan lagi setelah urusan beres semua, sekarang sudah tiada waktu lagi. Wecheng yang tidak banyak bicara, ia segera enjotkan badannya melayang lima langkah ke depan dengan mengikuti petunjuk dari gurunya ia berlalu dengan cepatnya dari situ. Sementara dari arah belakang terdengar suara tertawa dingin yang rendah dan berat berkumandang memecahkan kesunyian. Terhadap munculnya gelak tertawa yang aneh itu Kie Min Eng juga merasa rada tercengang, ia segera melirik ke arah sebelah kiri di situ ia saksikan tiga sosok bayangan manusia dengan gerakan yang amat cepat sedang meluncur datang. Terdengar suara teguran yang keras dan kasar menggema memecahkan kesunyian. Hei, apakah kau melihat ada seorang gadis muda melewati tempat ini? Buru-buru Kie Min Eng mengenakan kembali kain kerudung hitamnya lalu tertawa dingin, di antara ketiga orang itu ia jumpai ada dua di antaranya kaum wanita, hatinya jadi heran dan tidak habis mengerti akan asal-usul mereka. Sedangkan orang yang barusan menegur dirinya adalah seorang lelaki kekar bermata besar dan bercambang di atas wajahnya, gerak-gerik serta nada ucapannya amatangku seolah-olah tak seorang pun di kolong langit yang dipandang sebelah mata olehnya. HMM. Kau sedang mengajak siapa berbicara tegur Kie Min Eng ketus. Pria bercambang dan bermata gede itu mengerutkan sepasang alisnya yang tebal, diikuti kepada dua orang darah yang mengikuti di belakangnya ia bertanya. Lenggan. Siaoyan. Coba kalian katakan aku sedang mengajak berbicara siapa. Hiiyih, 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 to'ako, itu namanya sudah tahu tapi pura-pura bertanya, buat apa kau mesti berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirinya sahut siang bong jie kiau hampir berbareng sambil tertawa terkekeh-kekeh. Pria itu segera menggerakkan badannya menerjang ke depan, setibanya di hadapan Kie Min Eng ia awasi wajah perempuan itu beberapa saat lamanya. Berhubung Kie Min Eng mengenakan kain kerudung hitam di atas wajahnya, maka kecuali sepasang biji matanya yang terlihat dari luar, bagian wajahnya yang lain sama sekali tidak terlihat dari luar. Pria itu tertawa dingin dengan anehnya, wajah yang menyeramkan nampak semakin mengerikan lagi. To'ako, kenapa kau masih saja ragu-ragu terdengar sosial yang menegur dengan wajah kurang senang? Lonte busuk itu dengan membawa somwan melarikan diri lewati di sini, seandainya kita biarkan ia lolos lalu bagaimanakah pertanggung jawaban kita sekembalinya menghadap suhu nanti? Ia melirik sekejap ke arah Kie Min Eng, lalu dengan nada ketus tambahnya lebih jauh. Di tengah malam buta perempuan ini seorang diri berdiri di tengah hutan yang lebat, aku duga ia pasti berasal dari aliran yang tak genah, atau jangan-jangan dia pun merupakan komplotan dari lonte busuk itu. Kau sedang memaki siapa sebagai lonte busuk Hardi Kie Min Eng dengan asa gusar? Ketika didengarnya pihak lawan memaki lonte busuk, lonte busuk tiada hentinya, walaupun dia tahu bahwa bukan dirinya yang dimaki tetapi perempuan ini pun tahu bahwa orang yang dimaki adalah anak muridnya Wei Chen Xiang, hawa gusar segera bergelora di dalam dadanya, napsu membunuh yang tebal mulai menyelimuti. Seluruh wajahnya, membuat sorot metu yang terpancar keluar kelihatan menggidikan sekali. So Xiao Yan yang dipandang secara begitu hatinya jadi bergidik, tanpa sadar ia mundur dua langkah ke belakang dan memandang ke arah Kie Min Eng dengan sikap ketakutan. Dalam pada itu pria tadi sudah menolpiti So Xiao Yan dengan gemas, lalu ujarnya sambil tertawa. Perkataanmu sedikit pun tidak salah, baiklah, akan ku tangkap dulu perempuan ini kemudian baru kita bicarakan lagi. Kie Min Eng mendengus Shina ketika dilihatnya pria itu melakukan perbuatan yang tidak sopan dihadapannya, namun ia tidak menyadari pria ini bukan lain adalah Yan Long Kun si pemuda tampan yang suka kecantikan dari Partai Si Liangpei, seorang ahli di dalam menikmati kecantikan wajah kaum wanita. Orang ini walaupun suka melihat gadis-gadis berwajah cantik, tetapi ia tak pernah melakukan perbuatan terkutuk. J. Hoa Chat yaitu memperkosa kegadisan kaum wanita, setiap kali bertemu dengan gadis cantik ia kecuali hanya suka menikmatinya, bertemu dengan gadis berwajah biasa ia malah justru tak sudi memandangnya barang sekejap pun. Suatu kali sewaktu pria bercambang ini sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Kengchiu, di tengah jalan ia telah berpapasan dengan Teng Hei Xiaochia, secara beruntun ia telah menikmati kecantikan wajah perempuan itu selama tiga hari tiga malam. Teng Hei Xiaochia yang memang ada maksud untuk menguji kesempurnaan tenaga dalamnya ternyata melayani pria tadi dengan duduk di hadapannya saling menatap. Akhirnya Yanlong Kun lah yang tidak kuat menahan diri, setelah muntah darah segar pria ini segera melarikan diri. Demikianlah, ketika itu meskipun Yanlong Kun ingin sekali menyaksikan raut wajah Kie Min Eng di balik kain kerudung. Hitamnya, tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk turun tangan, dalam pandangannya perempuan itu mengenakan kain kerudung hitam di atas wajahnya tentu mempunyai dua sebab, pertama adalah terlalu cantik jelita atau sebaliknya terlalu buruk raut mukanya. Karena itu badannya segera merangsek ke arah depan, tiba-tiba tangan kirinya mengirim satu sambaran tajam, kelima jari tangannya laksana lima bilah pisau belati mencengkeram kain kerudung yang menutupi wajah perempuan Shikim itu, begitu cepat dan hebat serangan tadi sehingga terdengarlah desiran angin serangan yang maha dasyat. Kie Min Eng sama sekali tidak menyangka kalau kepandaian di atas jari dari pria itu sangat lihai, ia mendengus dingin dan memaki gusar. HMM. Manusia yang tak tahu malu. Badannya di saat detik yang terakhir meluncur keluar, dengan kecepatan yang sukar dilukiskan ia menggeser tiga depan ke samping dengan manis tapi tepat tubuhnya berhasil lolos dari ancaman lawan. Kemudian sambil tertawa dingin ia berpaling ke belakang, telapak kanannya menyapu keluar langsung membabat tubuh pria. Tersebut, air muka yang longkun berubah hebat, jeritnya. Sungguh aneh, kenapa semua perempuan yang memiliki kepandaian lihai di kolong langit telah berjumpa dengan diriku? Ia himpun segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya ke atas lengan tunggal, tak kala dilihatnya telapak tangan Kie Min Eng yang putih mulus sedang meluncur datang, diam-diam ia tertawa dingin, pikirnya. Sebuah pukulan yang kuluncurkan paling sedikit mengandung kekuatan hampir seribu kati beratnya, nona ini ternyata tak tahu diri dan berani membabat tubuhku dengan gerakan keras lawan keras. HMM! Aku harus memberi sedikit pelajaran kepadanya agar dia tahu diri. Ingatan tersebut dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, pria itu segera tertawa dingin, mendadak dengan memperkuat hawa pukulannya sebesar tiga bagiannya sodok telapak tangannya ke depan. Blu'um! Suatu bentrokan yang sangat keras menimbulkan suara ledakan yang menggeletar di atas permukaan bumi, pusaran angin pukulan yang berpusing menggulung di angkasa menimbulkan suara dengungan aneh yang memekikan telinga, tubuh kedua orang itu sama-sama tergetar keras dan masing-masing pihak mundur satu langkah ke belakang. Pada saat tubuh mereka berdua tergetar mundur ke belakang itulah, ujung kain kerudung hitam yang menutupi wajah Kie Min Eng mendadak tersingkap ke samping terhembus pusingan angin pukulan yang maha hebat itu, selembar wajahnya yang cantik jelita terlintas dalam pandangan yang longkun hingga membuat pria itu kontan berdiri tertegun. Manis, oh oh betapa cantiknya raut wajahmu! Bisiknya lirih. Begitu mendengar yan longkun memuji kecantikan wajah lawannya, siang bong jekiau segera mengerti bahwa penyakit anehnya kambuh kembali. Rasa cemburu, dengki dan iri yang berkobar-kobar kontan muncul dalam hati kedua orang itu. Air muka sosio yan serta soleng yang dengan cepat diselimuti nafsu membunuh yang tebal, dengan gemas dan penuh rasa mendongkol mereka melotot sekejap ke arah pria tersebut. Terdengar soleng yan berseru tertahan, dengan suara yang kukauai dan aneh katanya. To'ako, rupanya sakit edanmu mulai kambuh kembali to'ako sosio yang pun ikut menimbrung dengan suara. Manja, kalau penyakit tanahmu kambuh kembali, kami dua bersaudara akan membiarkan diri kami dipandang olahmu sampai puas, tetapi kau jangan lupa akan pesan yang diberikan suhu kepada kita. Ucapan sambung-menyambung yang diutarakan sepasang kakak beradik itu cukup menunjukkan bagi siapa yang mendengar, bukan saja perkataannya terlalu dibuat-buat bahkan kedengarannya jadi aneh. Tapi yan longkun sama sekali tidak menggubris akan perkataan mereka, seakan-akan tak mendengarnya sama sekali ia hanya menatap wajah tiem mineng dengan termangu-mangu, di antara kelipan cahaya matanya yang tajam siapapun dengan mudah akan menemukan betapa kesemsem dan terpesonanya pria ini atas wajah lawannya, sayang apa yang dilihat hanya terbatas dalam sepintas lalu belaka. Kie mineng sendiri pun merasakan hatinya bergolak keras tak kalah menyaksikan sikap lawannya yang begitu kesemsem, begitu tergiru oleh kecantikan wajahnya, walaupun ia sudah tidak terhitung muda usia tetapi baru untuk pertama kali ini dipandang oleh seorang pria dengan kera begitu gamblang. Hatinya jadi mendongkol dan lama-kelamaan makin jadi gusar, dengan seluruh badan gemetar keras makinya. Cis! Manusia yang tak tahu malu. Yan longkun si pemuda tampan yang suka akan kecantikan ini menghela napas panjang. Aku tidak lagi mengajak dirimu untuk bergebrak kembali, harapanku hanyalah bisa menyaksikan wajahmu sekali lagi. Huuuh, itu namanya mencari kematian bagi diri sendiri teriak Kie mineng sambil tertawa dingin. Dalam hati kecilnya ia merasa amat benci akan kekurang ajaran pria bercambang ini, karena itu serangannya tidak disertai dengan rasa belas kasihan, totokan kilat yang dilancarkan langsung mengancam jalan darah cietkan di atas tubuh yan longkun. Desiran angin tajam meluncur ke depan, dalam sekejap matlah, telah tiba disasarannya. Yan longkun walaupun merupakan seorang pria yang gemar menatap kecantikan wajah kaum wanita, tetapi kepandaian silat yang dimilikinya benar-benar sangat lihai di luar dugaan siapapun, sepasang matanya sambil terus menatap wajah lawannya mendadak seng badan melayang ke angkasa, bagaikan selembar daun kering tau-tau sudah meloloskan diri dari serangan maut tersebut. Toa ko bentak soleng yang dengan keras, hawa pitamnya semakin memuncak, tahukah kau saat ini adalah saat apa? Janganlah kau mengumbar sakit syarafmu yang tidak genah itu di tempat seperti ini. Yan longkun gelengkan kepalanya. Kalian berdua berangkatlah lebih dahulu untuk mengejar budak tadi aku cuma ingin menyaksikan raut wajahnya sekali lagi. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dari balik hutan belukar berkumandang datang suara jengekan serta tertawa dingin yang tak sedap didengar, terlihatlah ketua dari perguruan Beu Oliang Tiong yaitu Gou Kiam Lem dengan memimpin dua orang manusia aneh berbaju merah yang seram bentuk wajahnya perlahan-lahan munculkan diri di tempat itu. Tanpa berpaling memuka Yan longkun segera ulapkan tangannya, ia meraung keras. Enyah, enyah dari sini, aku melarang siapapun datang ke tempat ini. Sepasang alis Gou Kiam Lem kontan berkerut-kerut kencang, tegurnya ketus. Siapakah kau? Mau apa kau berteriak-teriak macam setan kesiangan disini? Manusia aneh berjubah merah yang ada di sebelah kiri pun menggetarkan ujung bajunya, bagaikan segumpal kapas ringan ia meloncat ke depan dan melayang turun di sisi tubuh Yan longkun, teriaknya sambil tertawa aneh. Hehehe, 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 manusia macam apakah kau? Cepat sebutkan namamu. Gunung... Gunung...